Masalah kita Saya jadikan tema Apakah Nabi Sallallahu alaihi wa alaih Mendirikan negara Islam Jawabannya terkata Ya, tapi tidak Saya tidak akan memberikan jawaban Ya, tapi Dengarkan sampai acara berakhir Apa itu kalau di Youtube dulu Supaya enggak gagal paham Ikuti sampai akhir Supaya tidak gagal paham Pertanyaan ini Sebenarnya bisa dirinci juga Apakah kita Harus mendirikan negara Islam Apakah misi Perjuangan Nabi itu mendirikan negara Islam Dan Karena itu misi Nabi Maka semua kaum muslimin Di negara manapun Termasuk sekiranya nanti ada negara Di antar kita Di daerah salju itu kita harus Mendirikan negara Islam Apakah kewajiban mendirikan negara Islam itu Dibebankan kepada seluruh kaum muslimin Dimanapun dia berada Itu Sekali lagi saya tidak ingin memberikan jawaban Ya, atau tidak Tapi ikuti Dan saudara boleh mengambil Kesimpulan Tadi saya akan berbicara Tentang untuk menjawab pertanyaan itu Dengan dua perspektif Satu perspektif Nakliya Jadi saya akan Kemukakan Dalil-dalil Al-adillah Dan pendapat Kepala Bulama Tentang Negara Islam Dan Yang kedua Saya akan Merengkapinya dengan perspektif Akrian Jadi studi Historis Tentang negara Apa yang disebut Negara Ini berkaitan Dan Ini berhubungan Sebetulnya dengan Harusnya Kualifikasi Pendahuluan Sehingga Belajar dulu Hukum Ketapa Negaraan Sebelum bisa Menyimpulkan Apakah yang didirikan Oleh nabi itu Negara Islam Atau bukan Menurut Hukum Tata negara Apa yang disebut Negara Islam Kemudian Sarat-sarat Sebuah negara Pembatasan Tentang Pembahasan khusus Tentang Wahidah Madinah Kadang-kadang disebut Sa'ifah Madinah Kadang disebut Mithah Madinah Wahidah Madinah Terakhir-terakhir Prabu Mikir Islam Menyebutnya Dustur Madinah Atau Konstitusi Madinah Apa betul Perjanjian Nabi Itu kita sebut Konstitusi Sebagai syarat Berdirinya Sebuah negara Tapi Pembicaraan Yang terakhir itu Kayaknya Memerlukan Waktu yang banyak Dan saya ingin Mengakhirnya Jempat Dan kita Ingin Pergunakan Waktu Untuk Lebih banyak Buat Diskusi Depannya diskusi Juga Muna Kosa Perdebatan Panas Antara saudara Dengan kami Yang di depan Tapi Sebelum sampai Singkatan Saya bermohon Sedikit Mengajukan Perunan Pertama Kalau saya Berbeda Pendapat Dengan saudara Perihal Wali Fakih Misalnya Janganlah Soalnya Menganggap Saya Anti Nilayat Rupa Lebih keras Lagi Musuh Nilayat Wali Fakih Yang berhak Untuk Dihabisi Jadi Nanti Saya akan Sebagai pengantar Sebagai contoh Saya Orang Yang pertama Menulis Tentang Wilayah Penfakih Di Indonesia Dan Saya mendapat Penghargaan Waktu itu Dari Duta Besar Iran Di Indonesia Saya Juga Orang Yang pertama Yang menulis Tentang Peristiwa Gatil Sayangnya Dalam Buku Anak-anak Tentang Ali Bin Abitoi Jadi Karena Bapak-bapak Mungkin sudah Tidak sempat Baca Jadi Berkaitan Saya Adalah Berikut Wilayah Bulfak Saya Harus Apakah Berkaitan 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 Dalam Bahasa Pasti Sudah Ketauan Buat Saya Tidak Berkaitan Tapi Saya Sudah Berkaitan Jangan Saudara Anggap Saya Anti Wilayah Bulfak Karena Seorang Yang Tidak Sependapat Dengan Wilayah Bulfak Tidak Otomatis Jadi Islam London Karena Akhlab Ulama Sebanyakkan Ulama Sebetulnya Tidak Sepakat Dengan Imam Rumah Ini Nanti Kita Jelaskan Terbicinkan Saya membawa Sebuah Cerita True Story Jadi Pada Satu Kesempatan Saya Berkunjung Ke Najaf Dan Saya Berkesempatan Untuk Mengunjungi Maraji Tahir Di Najaf Antara Lain Sheikh Bashir Najafi Kemudian Sayyid Hakim Studat Kemudian Sayyid Sama Sayyid Ali Sistani Jadi Satu Ada Di antaranya Saya Antrik Untuk Bisa Berjumpa Dengan Sayyid Sistani Antrik Pajar Tapi Saya Belum Saya Tak Tak Untuk Melihat Wajah Ulama Dan Saya Tidak Tahu Bapak Beliau Itu Tidak Sependapat Dengan Wali Fakir Jadi Saya Antri Untunglah Ada Seorang Namanya Sayyid Fahra Melihat Saya Dari Indonesia Dia Sebetulnya Dia punya Istri Dari Thailand Jadi Dia Menyirah Saya Orang Thailand Dengan Wajah Kita Bukan Beber Cuma Wajah Saya Bukan Baik Baik Sebetulnya Dari Thailand Saya Dari Indonesia Saya Urus Dan Saya Dihudukan Untuk Melanggar Juga Beradisi Antri Karena Saya Diberi Hak Istimewa Bisa 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 Bukan Saya Ini Dipaksa Oleh Orang Dan Kebetulan Paksanya Menyenangkan Tapi Sebelum Masuk Kepada Beliau Saya Dikkat Dulu Ada Tim Investigasi Jadi Ada Orang Sebelum Masuk Kepada Tim Investigasi Dan Pertanyaannya Apakah Anda Mengikuti Wilayah Turfakir Itu berarti Wilayah Turfakir Oh Saya Dikanya Wilayah Turfakir Ini Yang Dikam Memajak Tapi Demi Keamanan Saya Belum Mempelajari Wilayah Turfakir Dari Sementara Saya Tidak Ikut Wilayah Turfakir Dan Saya Belum Cukup Wah Masuk Belum Masuk Walau Inilah Agrib Betul Betul Ternyata Ada Marjah Takrib Juga Yang Tidak Sepakat Dengan Wilayah Turfakir Dan Dia Marjah Takrib Yang Paling Besar Di Dunia Sinah Walaupun Saya Tidak Bukur Kebenaran Dari Besarnya Pengikut Kecerahan Dalam Pemilu Jadi Saya Masuk Tidak Banyak Berbicara Lalu Ketika Saya Membicara Pekenalkan Diri Terus Di Sapinya Ada Penerjemah Rupanya Saya Perkenalkan Diri Terus Penerjemah Ketika Saya Terjemah Lalu Kata Sista Ini Sudah Perusaha Terjemah Terjemah Dan Tidak Banyak Saya Minta Doa Saja Dan Salah Satu Yang Terkebahagiaan Saya Mencium Dahi Saya Dan Doa Doanya Sampai Sekarang Saya Ingat Dan Doa Itu Adalah Pesan Bagi Saya Sekarang Doanya Allah Allah Wahid Kanimata Umum Itu Yang Saya Ingat Ya Allah Persatukan Mereka Jadi Kayaknya Hukumnya Itu Pada Jemaah Alham Baik Di Indonesia Saya Bikin Kok Tahu Dari Peristiwa Itu Saya Mulai Berfikir Kembali Tentang Wilayah Tentang Negara Islam Dan Pertanyaan Saya Yang Pertama Apakah Misi Para Nabi Dan Para Ausia Itu Adalah Menegakkan Negara Islam Jadi Dengan Cepat Aja Ini Ini Pandangan Rasulullah Rasulullah Alayhi Wa Alih Kepada Sahabat Sahabat Nasihat Rasulullah Kepada Sahabat 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 Nabi Ya Abdel Rahman La Tis'al Al-Imar Fainnaka Un U'otitaha An Mas'alatin Mukilta Ilyha Wain U'otitaha An Gair Mas'alatin Wainta Alayha Wa Iza Khalafta Ala Yamin Far Ayt Gair Ha Khair Minha Fakafir An Yamin Ka Wa At Lani H W Khair Ini Rewaktan Tolei Bukhari Saya Bicara Sumber-sumbernya Dari keluar Sumber Hei Abdul Rahman Janganlah Meminta Kepuasaan Saya Berjimahkan Karena Kalau Engkau Memintanya Dengan Dengan Meminta Kalau Engkau Diberi Kepuasaan Itu Dengan Meminta Engkau Terjemahan Saya Engkau Nanti Bakal Degantikan Orang Juga Tapi Jika Engkau Diberinya Itu Bukan Karena Meminta Engkau Akan Dipayahkan Karenanya Orang Orang Ternyata Yang Lebih Baik Dan Saya Saya Ikuti Sumpah Saya Dan Saya Ikuti Yang Lebih Baik Itu Nasihat Pejabat Pejabat atau alaman kibir lalu Rasulullah kata Abu Dhabi lalu Rasulullah kata Abu Dhabi lalu saya nulis ubarat tulisannya apa itu kayak cacing ini memang kayak cacing atau next saya salah nyebut oh iya dari sini nih jadi pada suatu hari singkatannya ini ini penghulu-penghulu Arab itu di sini singkatan nama-namanya Al-Aswad dari atas nih dari Sufyan bin Harab dari terus ini tokoh-tokoh penggulu-penggulu jago-jago politik di negeri Arab waktu itu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka ingin menghalangi Nabi untuk berdakwah Ya Muhammad Tidak pernah aku tahu ada orang di negeri Arab yang datang kepada kaumnya seperti yang kau datangkan kepada kaummu di negeri Arab yakun itu yang sudah mengecam agama kami wasafah tel hala kau sudah merendahkan orang-orang dan kau juga memakri-maki Tuhan kami wafarakta jamaah kau memicahkan persatuan tidak pernah ada satu keburukan yang orang lakukan kecuali kamu lakukan itu semua sekidarnya kau melakukan ini karena kau mencari kekayaan kalau kau datang ke orang mencari harta, kami kumpulkan seluruh kekayaan sampai kau menjadi orang yang paling kaya balik lagi oh bukan-bukannya jika kau mencari kehormatan maka kami akan jadikan pemimpin kami dan jika kau menghendaki kerajaan, kekuasaan kami jadikan kau penuasa atau mungkin yang datang padamu sekarang ini adalah sebuah gangguan kejiwaanmu yang mengendalikan kamu kami akan keluarkan seluruh harta kami untuk mencari dokter psikiater bagimu supaya kami sembuhkan kau dari gangguan kejiwaanmu dan perhatikan jawaban Rasulullah s.a.w. Al-Fatihah 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 Al-Quran 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 Al ada orang Yahudi juga siapa yang betul Yahudi itu? Mbak 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 diberi tugas oleh umat menjelaskan agama kepada orang Islam Yahudi atau bekas pendeta Yahudi suruh mengajar agama itu Imam Al-Isab berkata Tanya aku tentang agama sebelum kamu kehilangan aku aku tahu dimana Al-Quran itu turun di gunung atau di lembah aku tahu karena orang-orang meninggalkan otoritas Imam Ali jadi dan Imam Ali memegang teguh itu sampai akhir hayatnya dan sudah jadi tidak jadi masalah dia apakah yang sesudahnya jadi halifah atau dia tidak menjalankan halifah dia tetap menjalankan wasiat api sebagai pemegang otoritas keagamaan ini nanti akan nyambung berikutnya nah misi Imam Husayn ketika terakhir dia mengucapkan selamat tinggal kepada Muhammad bin Hanafiya dia berkata ini nam'aklu j'ashiran wala wakilau wala mufsidan wala zalima wala wala khayul la khabini aku tidak keluar untuk pamer kekuasaan aku tidak keluar untuk kebegahan aku tidak keluar untuk menimbulkan kerusakan atau berbuat solim aku keluar hanya ingin memperbaiki umat kakekku aku ingin memberitahkan yang mahu melarang yang lutar kalau ada orang menerimaku dengan penerimaan yang benar maka Allah lah yang harus didahulukan dalam hal kebenaran, dan siapa yang mengolak, aku akan bersahabat sampai Allah memuruskan antara aku, dengan kaummu dengan sebenar-benarnya, dia lah hakim yang paling baik jadi kalau begitu misi para nabi itu diubahkan oleh Maud Hussein, sebetulnya bisa disingkatkan satu dari Imam Ali untuk membawakan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua, li islahil ibad wal bilan untuk memperbaiki bilan negeri dan hamba nah, dan sekarang misi ulama jadi komentar kita terhadap walifaki, kalau lagi minta izin kita lagi ngomongin maaf, itu misi ulama oke, next please nah, tadi beliau sebutkan itu sebetulnya tugas ulama itu sepeninggal jadi pertama yang menjalankan pertama adalah Asrul Anbiya setelah para nabi ditutup dengan khot dan menabiyin kita pindah ke Asrul Ausia dan setelah Asrul Ausia itu diakhiri dengan gaibnya wari ulama kita datang kepada Asrul Ulama pada zamannya para ulama nah, tugas ulama itu tiga ini yang saya kurungi itu saya kurungi saya kotaki itu yang disepakati oleh seluruh ulama seluruh marja takli disepakati buat tugas ulama itu yang pertama memberikan fatwa karena itu mereka memberikan menulis misalah amaliyah yang kedua Al-Qadol jadi menentukan itu diantara misalnya orang-orang muslimin yang mau berbagi waris bisa datang sama ulama dan memutuskan oleh ulama untuk menentukan cerainya bisa datang kepada ulama nah, satu lagi Al-Wilayyatu Al-Amwali Wal-Amfus yang beliau perinci menjadi dua kali sehingga eh, jadi dua ya jadi tiga sehingga jadi lima saya singkatkan tiga bukan karena mengingatkan saudara bahwa nomor yang harus dipilih dalam pemilu yang akan datang itu nomor tiga oke sorry jadi yang tadi itu baik Al-Wilayyat Al-Amwali Wal-Amfus jadi ulama mempunyai kekuasaan untuk mengatur harta mendistribusikan harta dan melindungi jiwa ini yang kita sebut tugas sia-sia tugas politik untuk menjadi pemimpin pemerintahan ini tidak semua ulama sepakat lain-lain malah yang mengatakan marja takrim itu kalau menurut saya itu maksistani dia harus memiliki kualifikasi arusdil fikhi warusdil istimai mal istiqomat illa akhlakiyyati wal kuwati ruhiyyati dia harus memperoleh memiliki kearifan fikir atau apa harusnya ditubah kematangan oh kematangan fikir kematangan istimai sosial dan beserta istiqomah dalam akhlaknya dan kekuatan ruhadinya Sayyid Muhammad Hussein Qadrullah ini pengikut nilaiatul fakir dan saya pengikut dia kata Sayyid Muhammad Hussein Qadrullah ada tambahan lagi bukan hanya apa kematangan fikir dan kematangan ilmiah maksudnya kematangan ilmiah bukan kematangan ilmiah dan kematangan fikir dan kematangan istiqomah dia juga semua memiliki kematangan politik dan kematangan gerakan jadi dia harus hal-hal dia penggerak hal-hal sambil tetap istiqomah secara akhlak dan kuat secara ruhadinya nah tambahan ini yang merah itu saya ingin mengakhiri dengan cepat sekarang jadi ada dua wilayah marjaiyah satu wilayah fikhiyah yaitu memberikan fatwa-fatwa fikir dan mengadiri dalam urusan fikir al-ifta' dan al-qadol lalu satu lagi wilayah amma jadi kepemimpinan keseluruhan dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa kamu sekarang kata wilayah seringkali diartikan bekasih kamu seperti misalnya insyaallah juga dari kata wala yang wilayah itu berkaitan dengan kekuasaan jadi tidak ada kekuasaan tadi belum menyebutkan wilayah takwi ini ya jadi kemampuan kekuasaan terhadap alam semesta ini sehingga saya bisa mengubah saudara yang bodoh menjadi pinter tapi tidak dengan ilmu hanya dengan usahaan saya memiliki wilayah takwi ini dan yang takwi ini itu hanya diberikan kepada para musul dan para awliya para kekasih sampai sekarang saya tidak bisa membuat saudara khamat yang saya sampaikan karena saya bukan wali Allah yang mendapat wilayah terserian kemudian wilayah ya wilayah takwi ini yang kedua wilayah terserian aslinya itu wilayah terserian itu untuk hukum-hukum syara cuma sekarang diperlu asara itu termasuk juga kumusan politik ini sebagai bahan diskusi terakhir itu sudah tidak berakhir kalau ini patwa lihat lagi sudah bisa cek di muntah di Yahya Husein dari kelompok alatullah sistani mahuwa ta'rif hukum di wilayah al-wilayah di wilayah di wilayah al-fukuhah masyarakat beliau ini wilayah gimana tentang wilayah tul-fakih kata beliau ini itu pokoknya tidak apa-apa kalau dia memenuhi syarat asalkan dia memperoleh aksebil aksektabilitas dari seluruh hukum ini jadi kalau semua negeri dia dipilih sebagai wali-fakih maka seluruh negeri itu terikat dia harus terikat ada yang dilutas apakah wal-fakih itu berlaku untuk daerah-daerah lainnya wal-fakih yang sama itu tergantung lagi kepada makhul jadi saya pendukung wilayah kul-fakih di Iran karena apa karena seorang marja berhasil diterima oleh kebanyakan kaum mumpini Imam Ali yang belum bisa kutip ketika datang juga orang mangsa-mangsa lagi Imam Ali berkata aku ingin dipilih kamu itu muhayyarin walabujibarin kamu itu harus memilih aku itu berdasarkan pilihan kami bukan karena terpaksa sambil dilakukan pada Imam Ali itu Ibn Umad gak mau beak saya tidak akan teruskan jawaban Imam Ali tapi pokoknya beliau tidak ingin memaksa orang untuk berbaik kebalik jadi ini ada syarat makbulinya tentang wilayah yang terakhir ya sekarang kita lihat gak usah dibaca itu sudah sama dengan apa yang sampaikan Al-makbul adai amat innaz dan wal-faqis pemain itu dia tidak langsung berkuasa menang menjatuhkan syah lalu saya menjadi khalifah sekarang dia serahkan kepada pilihan itu tadi dia sebutkan dilakukan referendum dan lebih dari 90% rakyat menerima imam kumaini sebagai walifah kalau sudah juga memperjuangkan walifah hati di Indonesia memperjuangkan cari dulu kira-kira siapa yang bakal diterima oleh kebanyakan amat innaz oleh kebanyakan manusia kalau sampai sekarang belum ada ya jangan ngimpi dulu deh dan kita tetap mengikuti sekali lagi kita mengikuti merja yang disepakati yaitu dalam urusan alifah dan dalam urusan ya saya kira saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan pada perbincangan selanjutnya mungkin dalam pertemuan lain khususnya tentang konsep ke negara terima kasih dan mohon maaf atas kesatuan saudara untuk memperoleh atau dipaksa mengikuti penambahan maaf itu saja itu ucapan Imam Hussein salamullahi alaih dia perlu tutup suratnya sekedar tanda bagi saudara itu usul saja untuk membedakan dari kelompok kembali utubung kembali kembali